Dinas Peternakan Kabupaten Lebak menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah penjual daging sapi dan kerbau di Pasar Rangkas Bitung. Sidak dilakukan guna mengantisipasi peredaran daging tidak layak konsumsi. Hasilnya petugas bermukan cacing hati parasit di salah satu penjual daging sapi. Meski tidak terlalu berbahaya, namun pembeli diminta berhati-hati. Selama Ramadan hingga Idul Fitri nanti, Dinas Peternakan Lebak akan terus melakukan pengawasan daging sapi dan kerbau untuk memastikan daging layak dikonsumsi. Dalam Ramadan kita melakukan pengawasan dan nanti pun akan melakukan pengawasan rutin sampai menjelang Idul Fitri untuk memberikan penjaminan produk hebat yang aman, sehat, dan alam atau asu. Hasil pengawasan, Alhamdulillah selama ini, sebelumnya kami juga sudah ke bulu, hasilnya baik, dan sekarang juga hasil pengawasannya juga kualitas daging secara organoleptik baik, tidak ada penyimpangan, tadi hanya ditemukan penyimpangan pada daging saja, hati kerbau yang mengandung cacing hati dan itu sudah kami akhir tadi. Harga 14 sekarang, biasanya tidak jual? Biasa kita menjual kemarin juga masih 13, ini baru 2 hari sudah naik lagi, dari Panegang, sampai ada atau ada? Terima kasih telah menonton!